Di sana! Nyi! Nyi, datur! Nyi, datur! Tahan Nyi, biar kuobatin Nyi. Nyi, datur! Nyi! 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 Nyi, papa Usulia! Oh kenapa? Kenapa Suiliwa tidak mendengar pangilanku? Apakah dia lupa dengan cincin penghubung yang aku pinjamkan padanya? Aduh! Aduh! Lesungku... Lesung... Lesung terbangku... Uthuh... Uthuh... Uthuh kalian... Uthuh kembali... Uthuh... 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 Kenapa... Tungkat sihirku... Tidak mengumpulkan dia... Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Uthuh... 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 Zuliwa... Aku harus mencoba memanggilnya... Zuliwa... 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 Uthuh... 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 Zuliwa... Uthuh... 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 Subscribe-nya ya. Selamat menonton. Iya, ini dia. Nyidantur, kenapa, Nyik? Apa yang terjadi, Nyik? Suliwa! Jeput aku! Aku! Baik, Nyik. Baik. Nyidantur berada di mana? Aku luka, Suliwa! Tidak ada membawa bapakku! Aku ada di suatu tempat. Sekitar, mudah. Keadaanku sekarang ini cukup parah, Suliwa. Saat ini aku tak bisa menggunakan kekuatan sihirku. Cepat tolonglah aku, Suliwa. Tolonglah. Tolonglah. Tolong cepat ke sini, Suliwa. Aku akan tuntun. Dengan suaraku. Cepat! Baik, saya akan berangkat. Tapi, saya harus melaporkan dulu pada Gusti Patih. Apa yang terjadi, Nyi? Saya dikepatian, Nyi Jantur. Leporkan segera kepada Gusti Patih. Apa yang telah terjadi? Baik, Nyi. Tenang dulu, Nyi. Nanti saya hubungi lagi. Gusti Patih. Ya, bagaimanapun juga berita buruk ini, harus kita sampaikan pada Gusti Prabu Angling Dharma. Dia yang akan menentukan. Dengan siapa saja, kamu berangkat menemuin Nyi Jantur. Baik, Gusti Patih. Ya, silakan. Hanya kata anymore... Seitang-tang. recycle itu dan andran. T Se órang akan muang ter기를. Sir, mari gaib. Boa espera di antara. Tambahkan. Ini Hodah woran teridir. Saya walaosannya pulang. Siapa socialist 해주ca Сейчас. 늘 een markaf. Bagi yang sedang menonton, bantu like dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Nyi Jantun? Cepat, temukan Nyi Jantun sebelum mereka bertambah banyak. Baik. Nyi Jantun. Nyi Jantun. Nyi Jantun! Nyi Jantun! Nyi Jantun! Nyi Jantun! Nyi Jantun! Nyi Jantun! Nyi Jantun di mana? Bagaimana, Kak? Mungkin di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi yang sedang menonton, bantu like dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Ya, sudah lega. Boleh saya berdiri sekarang? Baiknya. Bagaimana nyi, gantung? Aduh, ya enak-enak. Mundur! Mundur! Ayah mundur! Ada apa nyi? Kenapa yang ngondur? Tokok saya! Nen, ada apa nyi? Eh, bohongi. Eh, bohongi. Jatut, kembali saat. Sekarang tinggal lesungku. Harus disembuhkan. Lesung! Kembali! Jantur! Nyi jantur tidak apa-apa. Tidak, tidak. Nyi jantur sudah sehat. Bagus, bagus. Kita masih banyak urusan. Kita mesti sawan kepada Gusti Prabu dan kekepatian. Ah, iya, boleh, boleh. Tapi tunggu dulu. Saya harus menyembuhkan lesung saya dulu. Ya, silakan. Yang lain silakan, naik kuda. Saya naik lesung saya. Lesung! Uduh, 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 uduh. Uduh, uduh! 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 Bodoh! Goblok! Pandika konyol tidak tahu gak ungguh kalian! Hah? Kenapa kalian tidak bilang kalau ada kunyuk-kunyuk melopati yang masuk ke wilayah kita? Hah? Mau kalian atasi sendiri? Kalian pikir kalian hebat? Bisa merantasi gawek? Mohon ampuni hamba yang mulia. Sekarang kalian minta ampun. Hah? Tapi sebelum ini kalian sok pemimpin. Sok jago. Jago apa kalian? Jago kajang! Ampun yang mulia, ampuni hamba yang mulia, ampuni hamba yang mulia. Bicara yang jelas. Siapa yang datang ke perbatasan dan menyerang prajurit kalian? Hah? Bagi yang sedang menonton, bantu like dan subscribe-nya ya. Selamat menonton! Pasti Prabaswara. Dan yang dua, siapa? Bisa kalian sebutkan namanya? Kalau tidak salah, kalau tidak salah... Jangan salah! Siapa namanya? Anu, Anu yang mulia. Anu, Anu siapa? Su... Su... Siapa? Suliwa yang mulia. Iya, Suliwa. Anteknya Angling Dharma itu. Dan yang satu pasti, Ratri Pramudita. Yang mulia, mereka datang sengaja untuk mengambilnya jantur. Ribut-ribut yang dibuat oleh Tumunggung itu, hanyalah siasat untuk mengalihkan perhatian. Iya. Iya. Hanya pandeka-pandeka goblok ini saja, yang tidak tahu kalau itu hanya pengalian perhatian. Ampuni hamba yang mulia. Ampuni hamba yang mulia. Dindab Rabu, apa rencana Dindab Rabu sekarang? Iya. Tentu saja aku akan membuat perhitungan. Kalau Cecungguk-Cecungguk Malwapati berani mengusik perbatasan kita, kita akan usik lagi perbatasan mereka. Serahkan tugas itu pada saya, Dindab Rabu. Nanti dulu, Yang Mulia. Nanti dulu. Ada apa, Tuan Badur? Ah, kenapa repot-repot mengacau perbatasan segala, Yang Mulia? Lagipula, apa yang terjadi? Hanyalah di luar perbatasan pusar angin. Perbatasan pusar angin yang sebenarnya adalah di sini. Yang ada di atas angin. Yang ada di meka. Tuan Badur, memang mereka tidak masuk ke wilayah pusar angin yang berada di puncak gunung. Tapi itu sudah menjadi kewajiban pusar angin. Apapun yang berada di bawah pusar angin, dianggap wilayah pusar angin. Tapi mohon lupakan itu dulu. Ada satu hal penting yang harus kita bahas. Mengenai apa, Tuan Badur? Remaja Gandhi, eh? Kenapa kita lupakan remaja Gandhi yang hampir kita kuasai? Tapi kita tidak bisa melihat hasil perkembangannya, Tuan Badur. Lihat ini, Yang Mulia. Kalian, kembali. Ulangi sekali lagi gerakan kalian. Ayo, naik ke kereta itu. Lalu bergerak cepat ke arahku. Lalu lemparkan tombak yang kalian pegang tepat ke dadaku. Mengerti? Mengerti, Gusti. Ayo cepat, jejakan. Kalian, jaga kiri-kanan. Ayo, semua para jurid, ke sana. Kalian siap? Raden. Apa? Apa permintaan ini tidak berlebihan? Berlebihan? Tidak. Tapi mereka... Siap atau tidak siap? Mereka harus menjalani latihan ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab. Tapi Gusti Pati Ramanda Raden pasti tidak setuju dengan latihan yang berbahaya ini. Sekali lagi aku bilang, aku yang akan bertanggung jawab. Termasuk kepada Romoku. Sekarang minggir. Alatitan ini akan segera dimulai. Lihat dan saksikan bagaimana kedua kereta perang itu melaju ke arahku. Lalu kedua penombak melemparkan tombak mereka tepat ke dadaku. Yang akan kalian lihat bagaimana aku menangkap kedua tombak itu lalu melemparkan kedua tombak itu kepada pelemparnya. Kemudian, bagaimana aku melompati kedua kereta perang itu lalu aku menumbangkan penumpaknya. Bagi yang sedang menonton, bantu like dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Hoi! 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 Bagaimana begawan? Tidak apa. Biarkan saja. Jangan dibiarkan, sang begawan. Latihan itu sangat berbahaya bagi Ramadzha Gandhi. Ramadzha Gandhi sudah pernah berlatih jauh lebih berat dari itu nih, Dewi. Tapi jangan khawatir. Iya, iya, iya. Memang khawatir, saya terlalu berlebihan. Tapi kelihatannya Ramadzha Gandhi menjadi mengumbar kesombongan. Itulah. Justru itu yang akan kita lihat. Sementara, kita jadi penonton yang baik saja dulu. Sambil menunggunya jantur datang. Sambil menunggu. Sambil menunggu. Sambil menunggu. Sambil menunggu.